Nah ternyata inilah sahabat situs batu bedil dan situs sabung ayam yang berada di Kerajaan Galuh nah ini ini ada jadi lapak-telapak tangan ini Pak harus pas ke benjolan ini Pak ya pas-pas disini Oke kita coba terburu-buru tiga kali tiga kali ini ini parah ini ini parah ini ini parah ini hahaha oke Amin yah ha Hai Ken tidur ya kalau dikorek ya dikorek ya dikorek ya dikorek ya dikorek ya Ayo deh 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 Nah setelah tadi kita eksplor di Pangcalikan ya sekarang kita ke situs yang kedua Ini kita dipandu juga sama si Bapaknya Pak setelah tadi kita di situs pancalikan Sekarang kita ke situs apa nih Pak? Sekarang kita menuju ke situs yang kedua Yaitu sambung ayam Sambung ayam Nah bisa diceritakan Pak dulu gimana sambung ayam Mau diceritakan di sini atau nanti di lokasi Boleh sambil jalan aja Pak Itu bukan situs ya Itu sambung ayam itu area atau lapangan Ya dulunya tempat Saembaranya Cium bondan sama patih Bondan serapati ya Sama bondan ya Nah disitulah pertarungan Saembara Nadu ayam Cium wanara Bisa memenangkan Saembara sambung ayam Itu mau bikin Tahta kerajaan Bapaknya Di sini teh Cium wanara jadi raja di sini tuh Hasil Saembara Saembara sambung ayam tersebut Simbolnya ya Iya Saman ayam Ngadu ayam Itu kan ada 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 Ini ada syaratnya Kalau Ayam Cium wanara Kalah Berarti taruhannya nyawa Kalau ayam patih kalah Berarti separuh kerajaan akan di operasi Ternyata Siung wanara Menangkan Saembara di sini Jadi raja di sini Meneruskan Bapaknya Lagi ya Ustam Prabu Galu Karena patih itu Belum tahu Siung wanara itu putra raja Berarti di rumah ya Enggak Enggak Seperti di film-film ya Aduh pedang Aduh golok Ternyata enggak ya Pak ya Di rumah Di rumah Saembara Aduh jajaten Jajaten Atau Ya perang mah ada Tapi belum ada senjata Seperti zaman sekarang ya Masih kayaknya Gimana ya Senjatanya juga masih Alami lah Sempurna Masih belum Sempurna Seperti bersih sekarang Belum ada ya Belum ada Karena masih zaman batu Panjang Cium wanara Jaman Tergagal rumah Kan masih zaman Zaman batu Ya Jadi teralang Selatan menunggu Masih Mulara Seberhana ya Pak Renon Hah? Satu di rumah ya Atasnya Oh iya orang tanah Tapi Atas Itu cuma Buat Bisa coba Alhamdulillah Ini luasnya 25 hektare pak Luas area ini pak 25 hektare Kerajaan area ini 25 hektare Ada 9 situs atau 9 tempat Dari 25 hektare itu memang sudah tersisir semua pak Apanya Situs-situs apakah masih ada situs yang tersembunyi yang belum terbongkar atau gimana pak Ya memang kalau disisir semua pasti ada masih banyak Masih banyak pak ya Peninggalan-peninggalan karena udah tertimbun sama pohon-pohon Oh iya 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 Waktu penelitian banyak Waktu menggali ya Iya Banyak batu-batu berbaris atau ini Berarti banyak peninggalan Betul Contohnya di depan kan Diti ketemukan Ganesa Ganesa Nah itu kan berarti kan Udah terkubur Tanah Iya Nah itu waktu penggalian ketemukan Itu Jadi Di kawasan ini pasti ada peninggalan lagi di bawah sana Ini jalan sebesar ini Apakah memang dahulunya seperti ini juga pak Apa memang ini dibangun oleh pengelola pak Nah ini Ini dari dulunya Emang kecil pak Jalan setapaknya Iya Nah ini Lebar ini Sama pengelola Waktu membersihkan Bikin lebar Bikin lebar Oh Dikasilah sama jalan setarangnya Iya Dibatuh seperti ini pak ya Biar rapih pak ya Biar lagi Aduh aslinya emang Jalan setapak Jalan setapak Lebarnya paling setengah meter lah Oh Gitu Dikasilah ya Iya Jadi Kena ketiga sih Ya Dan pohon-pohon besar yang ada disini Ketika Tumbang itu ya oleh alam pak ya Bukan oleh manusia atau di Tebang gitu Tumbang disini sama alam pak Tidak ada Orang yang mau Mendebang karena Sudah ada pelaturan Undang-undang Jadi tidak ada yang bisa berani Mendebang Kohon-kohonnya Kalau tumbang ya Hancurin aja Oh gitu Jadi Si kayunya itu Tidak dimanfaatin lagi pak ya Tidak ya Tumbang Buruk Buruk aja Rekerasi ke jaman dahulu Terasa ya Iya Kita kayak masuk ke jaman dahulu Tadi Masya Allah Kita menuju ke sambung ayam Sama situs Sangheng bedil ya Oke Berbesatan Situs sambung ayam Sangheng bedil Sama sambung ayam Oke Sip Nah jadi sahabat Kita akan menuju ke Situs sambung ayam Nah ternyata Inilah sahabat Situs Batu bedil Dan situs Sabung ayam Yang berada Di kerajaan Galuh Ciumanara Ini kotasi yang kedua ya Iya Sambung ayam Ini lapangan Atau area Arena Arena Untuk Saimbara Ngadu ayam Disini Ciumanara Sama patih Bondan Disinilah Perkerempuran Ciumanara Bisa mengalahkan Ayam patihnya Ciumanara Setelah saimbara Dia jadi raja Disini Meneruskan Bapaknya Oke Nah pak Saya mau tanya pak Ini kan Kontur tanahnya Memang Datarata Seperti ini pak ya Iya Nah emang ini Tanahnya dahulu Memang seperti ini Atau memang Dikelola lagi nih Oleh Pengelola Setahu saya Emang dari dulunya Seperti begini pak Sudah dalunya Gak dikelola Sama petugas Atau pekerja disini Karena dari dulunya Sudah seperti Berbentuk begini Oh gitu Jadi Mas Macam ini Lapangan Lapangan Coba dia pakai Tanah liat Boleh Nah Oke Kita bisa lihat ya Memang ini Pas banget arena gitu Untuk arena Sabung ayam Karena memang Lahannya luas Nah disini Ada Satu Pohon besar Yang menjadikan Ini adalah Suatu ciri Bahwa disinilah Lokasi Tempat Sabung ayam Yang itu Dislaksanakan Nah ini Ada Kita menentu Benjolan itu Tapi Sebelum Kita lihat dulu Yang mana pak Kita benjolan di bawah ini Oh benjolan Jadi Telapak-telapak tangan ini pak Harus pas ke benjolan ini pak ya Pas disini Oke Yuk kita coba Langsung Langsung Yuk Coba Bismillahirrahmanirrahim Apakah bisa Bagus Alhamdulillah Raja Luar biasa Raja Terima kasih Rajaku Jangan melek Jangan melek Ayo konsentrasi Full Siti Maisarroh Siti Maisarroh Gerak Siti Maisarroh Demi Siti Maisarroh Apakah bisa Terealisasi Guys Ow Ow Ternyata Meleset Guys Dia malah Kapinggir sini Oke Satu lagi Nah Ini Mr. Eng Ini Demisi Elvan Julio Castano Berangkat Serup Bener Masya Allah Mantep Luar biasa Alhamdulillah Nah ini Ini Tradisi Aja Bukan suatu Kepertiain Tapi lebih Kepada tradisi Yang memang Turun-temuruh Yang sering dilakukan Dari zaman dahulu Sampai sekarang Jadi Konon katanya Bila mana kita pas Membejamkan mata Menyentuh Pohon yang Ada Cendul-cendulnya Kayak gini nih Nah ya Itu Nah berarti Segala apa yang diinginkan Diajatkan Insya Allah katanya Akan terkabul Ayo Indra Sub indo by broth3rmax